Intro Bikian pertama udah pasti buat kalian Bismillah Yo guys Di episode kali ini gue pengen Nyoba menu geprek Varian terbaru nih guys Kemarin kita udah sering bikin ayam geprek Kemarin juga bikin nugget geprek Nah di video kali ini gue pengen bikin Sosis geprek Apakah cocok? Penasaran langsung tonton video ini sampe habis ya Jadi disini sudah ada sosis Ini gue pake sosis rumahan biasa Biar kalian juga bisa belinya Dan nyarinya gampang banget Dan harganya juga lebih terjangkau Ini sekitar 35 biji sosis Ini kalau sosis yang tipikal seperti ini Ini kulitnya harus dibuang Ini plastik tadi udah dibuang Ini udah bersih Ini sudah pasti kita butuh cabai rawit Soalnya kita mau bikin geprek ya Art dominan cabai rawitnya Dan cabai merah keriting Dan pastinya kita butuh bawang putih yang banyak Terus ada bawang merah juga Nah disini sudah ada sawi putih Ini sebagai sayuran kita Oke bener-bener langsung aja nih guys Mulai masaknya Pertama gue pengen goreng sosis ini dulu Oke Nah untuk menggoreng sosis ini Kita udah pastinya butuh minyak goreng dan wajan Oke langsung aja kita nyalakan kompornya Oke guys ini minyak sudah panah Sekarang kita masukin sosisnya Ini kita masukinnya perlahan-perlahan ya Ini semuatnya aja Muat? Nah masih muat hajarkan saja guys Nah kalau sosisnya ini tuh memang harus agak lama ya Dan mesti sabar Nah kenapa kita goreng sosisnya dulu? Biar minyaknya tidak kotor Tidak terlalu kontaminasi Kalau kita goreng cabainya dulu Udah pasti minyaknya pedas Nanti jadi gosong di aromanya Nah udah kayak sosisnya bang-bang kan ini? Bukan kayak emang sosisnya bang-bang nih guys Sip Sepertinya sudah Langsung kita angkat Oke Sip Nah gue ada ide nih guys Nah biar dia sedikit mempercantik Kita potong-potong guys Biar nanti dia mekar Nah sekarang kita nyalakan lagi kompornya Oke nah sekarang kita masukin lagi guys Ini sebagian yang kedua ini ada yang gue Potong biar dia mekar aja sih Tapi dia rawan patah guys Kalau mekar gitu Jadi enggak semuanya ya Gue potong-potong Dan ternyata sosis seperti ini tuh Susah agak lama mekar ya Oh ini udah mau dibakar tuh Oke Udah guys Nah sekarang kita matikan api Yang dia sudah mekar Mengenakan dia sudah matang Sekarang kita goreng rawitnya Masihkan apinya Sekarang kita goreng rawit guys Ini sekitar Mungkin kurang lebih 100 lah ya Dan bawang putih juga Sama bawang merahnya 2 biji aja Sip Ini rawitnya Sekitar 100 rawit Biar pedas guys Menampol pedasnya Orang pedas Orang makan Luar kan Sejawa gue Anjay Oke guys Ini sudah Nggak usah terlalu lama Biar pedasnya masih ada Mau gimana pun rawit Masih bakalan pedas Mau bikin gosong pun cabai Masih pedas Kita taruh disini Kita pakai buat ngegeprek Batu ladu Oke Sudah guys Mumpung masih panas Langsung kita kasih Garam 1 sendok teh saja Kaldu ayam 1 sendok teh saja The king of flavor Micin Sekarang kita Ulek Ulek kasar aja ya Bungi banget Parah Nah ini baru sambal geprek nih Dominan rawit Dan dominan bawang putih Sekarang kita tuangkan Sosisnya Nah ini sosisnya Kayaknya nggak bakalan gue geprek Soalnya Bakalan pasti benyek banget Kalau gue geprek Jadi kita bakalan aduk-aduk aja Jadi cabai Cabai rawit itu Red merah ya Kalau cepet pun Kelihatan dikit guys Tapi dia kecil-kecil cabainya Makanya miyak banget deh Itu kelihatan dikit Terlalu banyak juga itu guys Menurut gue langsung berair guys Taruh disini Oke Anda pinggirkan dulu Sekarang kita bikin Sayurnya guys Oke guys Nah sekarang kita bikin sayurnya guys Kita Iris-iris dulu nih Si bawang merah Oke Sudah Ini bawang-bawangnya sudah Sekarang kita Nyalakan apinya Nah kita masih pakai bekas minyak tadi ya Biar sayurnya ikutan pedas guys Oke ini sudah panas Langsung kita masukkan bawangnya Masa aja kita tumis guys Kita cekan api Ini bawangnya mulai keluar Dan masukkan terasi Satu aja cukup Bagus terasi dibakar dulu Cuma karena Berdiri dari waktu Sudah 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 Langsung kita cemplungin saja Sawi putihnya Dan langsung kita kasih Air guys Dan kita Aduk-aduk Kita gedein apinya Ini karem Terus endok teh Kalgu Sedikit saja Dan sedikit saja micin Soalnya itu sudah banyak Kita aduk-aduk lagi Kita tutup Oke guys Sudah Jangan terlalu lama juga Nanti gizinya hilang Ini masih kres 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 Kita kasih sedikit Saus tiram Sayurnya sudah jadi guys Dan nasi Sudah matang Sekarang kita tunggu Nasinya matang Sudah matang Guys Nice Oke guys Ini semua sudah ready Sosis gepreknya sudah Dan Sosis sambal geprek deh Dan nasinya sudah Dan sayurnya juga sudah guys Ya langsung saja kita ke Studio Makan Langsung saja kita mulai Kita baca dulu Baca dulu Ini mulai Amin Oke Langsung nih guys Coba nih Sosis Sambal geprek ini Digitan pertama Sudah pasti buat kalian A Masap Bismillah Pakai sambal ya Bismillah Kisah mau gepreknya cocok dipakai apa saja ya Berbahan-bahan Berbahan dasar Daging-dagingan gitu Enak banget guys Cocok Oke ngasih nih Uff Enak banget Ini masih ada Sampai 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 Serius enak banget Kasih kuah guys Dan sayur ya Biar gak seret Biar gak seret Sosis Sayur Sampai 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 Sambal pedas Sambal pedas Sambal pedas Sambal pedas Bismillah Maut udah pedes Terada sayur Kayaknya udah kurang deh Udah tau kurang apa Bener banget kurang kerupuk Nah gue udah siapin Ini dia Kripik pedes level 1 juta Kita tuang semuanya Guys 1 mouth Pembeli Kipik pedes Kipik pedes Kipik pedes Kipik pedes Kipik pedes Terima kasih telah menonton! 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 Bye! Terima kasih telah menonton!